Jadi kita tuh mulainya dari kontrakan ukuran 3x5 meter lah di sekitar kampus IPB. Waktu itu owner merintis tahun 2014-2015. Nah waktu itu saya ikut beliau karena kita sama-sama beasiswa rumah kepemimpinan ya. Jadi beliau alumni-nya, nah saya ikut mentoring sama beliau ceritanya. 2014-2015. Waktu itu segmen marketnya adalah mahasiswa. Jadi panitia-panitia event di kampus yang dia bikin seminar, bikin loka karya atau apa. Nah misalnya kan ada teng-tengan goodie bag sama isinya ada pulpen, ada bukunya gitu. Jadi marketnya itu ketika itu. Nah kemudian 2015 kita mengenal digital marketing ya. Kemudian kita mulai bikin artikel gitu-gitu. Jadi SEO kita mainin, kita mulai belajar Google Ads kayak gitu. Nah dari situ kemudian, oh ternyata marketnya luas ya. Oh ternyata yang butuh souvenir banyak ya. Bukan hanya di kampus IPB. Sehingga dari situlah mungkin titik pertumbuhannya ya. Itu dari yang tadinya 2014-2015 tuh kayaknya. Omset kita 1.500.000 per bulan. Nah mulai deh setelah kita optimasi digital marketing tuh 2016 ke sini. Udah 10 kali lipatnya mungkin ya. Udah 100-140 juta per bulan. Kayak gitu. Dan dari situ ya kita terus tumbuh sampai dengan sekarang ini. Jadi sekarang ini kita ada di, kita berarti tahun ke 10 lah ya. 10 tahun ya. Kepanjangnya itu adalah souvenir Indonesia. Karena kita pengen jadi yang terbesar di Indonesia. Iya kalau modal awal sih. Aku kan berdua ya sama founder juga. Yang alumni aku bilang tadi. Jadi aku sebenarnya gak ngeluarin modal sama sekali. Hanya modal keahlian mungkin ya. Nah kalau beliau sih untuk setup segala macem. Kurang lebih mungkin 5-10 juta ya. Karyawan itu yang official ya. Sekitar 40-an lah. Terus ditambah mungkin ada internship, tenaga harian lepas, freelance itu kalau di total bisa 70 atau 80 sih. Sekarang itu kita ada di 4 titik ya. Di Bukit Simanggu City. Ini head office kami. Kemudian kita punya warehouse dan operation office di Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Untuk fulfillment lah ya. QC, packing. Karena sebenarnya kita untuk produksi itu full dari mitra sebenarnya. Jadi barang dari mitra datang kita QC, kita packing, kita sorting, dan kita kirim dari sana. Nah kemudian yang ketiga kita juga ada warehouse. Baru bulan Juli kemarin kita baru buka di Cengkaring, Jakarta Barat. Jadi ya untuk mengakomodir souvenir-souvenir yang sourcing-nya dari Cina ya. Macam tumbler, gadget, dan seterusnya gitu. Sehingga lebih efisien lah dari rantai distribusi dan juga cost-nya. Sehingga kita set up warehouse di sana. Satu lagi kita punya sales office di Kuningan. Jadi memang living cost-nya di Bogor oke lah Pak. Sehingga biaya operasional kita nggak terlalu besar. Ya sekarang Alhamdulillah kita head office tiga lantai. Yang warehouse di Cibung Bulang juga tiga lantai. Yang di Jakarta sekarang juga kita ada empat lantai gitu. Kalau head office di sini sama yang di Cibung Bulang itu milik sendiri. Kalau yang di Jakarta sih itu kontrak lah. Suka dukanya sih mungkin kalau di simplify ya. Kita tuh punya kegelisahan sebenarnya. Selama perjalanan 10 tahun ini kayak. Ini bisnis ini bisa gede nggak sih? Nah ini tergantung dari sudut pandang sih. Kalau kita pakai kacamata pesimis ya. Kayaknya nggak bisa gede. Karena memang di Indonesia belum ada bisnis souvenir. Corporate Kid Company yang top of mind lah istilahnya. Ingat souvenir. Oh ini gitu kan. Belum ada gitu. Nah jadi bisa jadi memang. Kenapa belum ada benchmark-nya. Belum ada yang gede. Bisa jadi memang memang nggak ada market-nya. Atau kalau pun ada market-nya nggak sebesar itu. Nah tapi kalau pakai kacamata optimis ya. Bisa jadi ini peluang disuruh buat kita. Kita jadi first mover. Dulu kan juga ojek online kan nggak populer ya. Tiba-tiba boom gitu kan. Ada gojek gede. Nah kita punya harapan itu sih. Nah jadi sebenarnya kita juga punya mimpi besar. Kita pengen punya offline store yang segede lapangan bola lah gitu. Sehingga ya orang ingat souvenir ingatnya Sophia gitu. Sukanya Alhamdulillah kita selama perjalanan ini tuh terus tumbuh ya. Tumbuhnya itu hampir selalu dua kali lipat setiap tahunnya gitu. Kita bersyukur punya tim yang cukup kreatif dan solid. Isinya anak-anak muda semua. Saya ini yang paling tua di sini. Saya yang paling tua. Jadi semangat banget gitu. Timnya semangat banget. Kreatif banget. Itu sih mungkin sukanya. Omset tertinggi kita tahun kemarin bulan Juli. 3,4 M kalau misalnya. Kita PT-nya namanya PT Gemma Mulia Semesta. Nah kemudian brand Sophia itu sendiri sudah kita daftarkan. Kita patentkan. Hakinya sudah tahun 2018. Saya sebenarnya merantau di Bogor itu ya. Semenjak kuliah dan di sini kebetulan saya nggak punya saudara yang deket. Jadi memang sejak awal saya di Bogor pas kuliah itu ya saya kenal sama Pak Hasan ini. Founder dari bisnis inilah. Awalnya kan kita dari percetakan tadi yang saya jelasin. Saya kenal sama beliau, berinteraksi sama beliau cukup intens. Kemudian semester 7, saya masih sambil skripsi dan sidang. Saya mulai ngembangin bisnis ini bersama beliau kayak gitu. Orang tua sih support, support banget. Jadi kayak sangat-sangat demokratis gitu. Jadi semua pilihan-pilihan hidup saya, pilihan karir saya, itu orang tua menyerahkan sepenuhnya ke saya. Mendukung 100%. Selama ya tidak melanggar hukum gitu kan. Kemudian etis dan sesuai dengan norma-norma agama lah kayak gitu. Oke, untuk channel pemasaran, kita 80% masih menggunakan Google Ads ya. Google Ads. Sisanya sih kita ada pitching offline, door-to-door visit ke customer. Nah, kalau untuk produk yang dijual sendiri, itu kita yang paling besar ya, menyumbang komset dan keuntungan itu dari tas sih. Tas, kemudian pouch, kayak gitu. Agenda. Ada proses craftingnya, ada proses manufakturnya mungkin ya. Harus dijahit, pakai benang apa, pakai aksesoris apa dan seterusnya. Nah, itu sih yang paling bestseller dan paling menguntungan buat kita. Karena agak sulit di-compare. Kan kalau barang import ya, let's say Tumblr atau apa, biasanya customer membanding-bandingkan. Eh, kok di marketplace segini? Eh, kok di warna segini gitu? Nah, kalau untuk tas, pouch, sama agenda itu, itu nggak bisa di-compare sih. Sehingga ya harganya wabu lah gitu. Kita bisa ada strategi pricing yang menguntungkan buat kita di situ. Tinggal ketik di Google souvenir kantor. Nah, itu harusnya sih kita udah muncul di halaman pertama sih. Di page 1 Google. Bisa langsung datang juga ke office. Kita di Bogor, di Ruko Prominent ya, Bukit Cibanggo City. Kiatnya sih, mungkin kita harus punya keyakinan yang kuat ya. Kita yakin bahwa bisnis ini tuh masih bisa tumbuh dan peluangnya sangat besar ke depan. Terus kemudian penting juga kita untuk memiliki strong way ya, kalau saya sebut ya. Strong way. Jadi, kenapa sih kita menjalankan bisnis ini? Kenapa sih kita harus terus bertahan dan seterusnya? Nah, saya memang punya cita-cita sejak dulu ya. Masih dari zaman kuliah semester 1 tuh, saya pengen punya setidaknya 5.000 karyawan lah. Gitu. Untuk apa? Ya, untuk berkontribusi sebenarnya. Karena semakin banyak nanti karyawan yang menggantungkan hidupnya mulai perusahaan itu, maka nilai kebermanfaatan ada di situ. Sehingga, sebagai contoh misalnya 2020-2021 tuh kita drop kan penjualan karena COVID itu. enggak ada event, enggak ada seminar, dan seterusnya. Kita drop hampir 75 persen omsetnya tergerus. Nah, tapi di situ kita enggak menyerah. Kita berpikir apa tutup aja ya bisnis souvenir ini. Tapi kita enggak menyerah. Tim yang ada juga tetap kita pertahankan. Kita pivot waktu itu. Udah jualan hidroponik, jualan kambing kurban, jualan hand sanitizer, jualan apa tuh, hazmat suite itu ya, jualan masker. Pokoknya tim yang ada kita bagi-bagi, ini tim hidroponik, tim masker, tim apa gitu. Untuk tetap bisa survive sebenarnya. Nah, Alhamdulillah COVID-nya selesai dan kita bisa comeback lagi. Harapannya sih bisnis ini bisa tetap tumbuh seperti visinya kan. Visinya sebenarnya cukup besar. Kita ingin menjadi the biggest souvenir provider in Asia. Jadi, kalaupun enggak tercapai, Asia-nya ya. Seenggaknya paling gede di Indonesia lah. Harapannya dengan begitu, customer-customer kita happy. Karena mereka dengan segala kemudahan, dengan banyaknya pilihan dan opsi-opsi layanan maupun produk dari kita, mereka merasa terbantu. Pun juga untuk tim kita sendiri ya, tim kita semakin tumbuh, semakin banyak karyawannya seperti itu. Sehingga ya tadi nilai manfaatnya itu semakin banyak. Harapan saya sih itu. Saya pikir, karena kita masih muda ya, jadi kita harus terus punya mimpi yang besar. kita harus punya visi yang besar. Karena saya percaya ya, dengan mimpi atau visi besar itu, itu akan membawa kita ke sebuah pencapaian yang bahkan enggak kita duga. Jadi jangan membatasi plafon berpikir kita. Saya pernah dengar cerita, jadi ada belalang yang dimasukin ke dalam kotak korek api. Selama beberapa hari dia dikurung ke situ, terus pas dia kemudian dilepasin dari kotak korek api itu, dia jadi enggak bisa loncat. Jadi dia cuma jalan aja kayak gitu. Karena selama dikurung itu, dia loncat kan mentok terus. Sehingga pas kotak korek apinya dibuka, ya dia enggak bisa loncat, dia jalan aja. Nah, maka hati-hati ketika kita menentukan target hidup, menentukan visi, menentukan impian, itu harus besar, harus tinggi, harus mulia. Sehingga ya kita bisa mendapatkan atau mencapai lompatan-lompatan itu dalam hidup sih. Gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.